Ada maru kecil tapi gigit-gigit Gigit-gigit? Aduh Ayo coba Oh jadi gigit-gigit tangan ya bosku ya Ya set ya bosku kembali lagi bersama channel bosku Udah ngopi belum ngopi bos Bermen ya Kalo ngopi memang ngantung bosku ya Gimana pacar aman? Istri dirumah? Cijilan lancar? Ya kali ini kita mau datang ke keeper cewek cantik Nah WP Snakehead Nah ini sangat terkenal dan viral banget Karena cewek cantik ini jarang banget yang main cana Tetapi ada cewek cantik yang main cana Kalian penasaran ceweknya seperti apa Dan dia juga tuh jago treatment beberapa ikannya tuh mantap jos-jos bos Ayo kita kesana liat koleksinya dan juga belajar darinya Kalo kalian penasaran langsung aja Yang belum subscribe silahkan subscribe Kalo disini penasaran guys kembali kesana Oke bosku ya kita udah sampe di WP Snakehead bosku ya Ini mbak WP onernya bosku ya Jadi disini nih tempat cana-cana dia juga nongkrong-nongkrong bosku ya Nah banyak juga yang request bos Main ke WP dong main ke WP dong Nah jadi kalo gitu langsung aja kita masuk ke dalam Panggilan mbak WP disini Mbak WP aja Kepenjangannya apa? Wafiq Padil Oh Wafiq Padil ya Maksud banget bosku ya Ownernya kan dua orang Oh ownersnya dua orang ya Oke Kalo kayak gitu kita mau liat-liat ikan disini Siap Nah sempet juga aku liat beberapa Ada maru yang galak banget Ada mau pegang? Mau pegang boleh? Boleh boleh Oke ayo kita ke depan bosku ya Coba ya Coba coba Kak WP nya gak berani? Coba dulu Coba dulu Oh mau coba Kak WP coba Masnya Oh aku cek Oke bosku ya Jadi kalian liat aja bosku ini baru-baru banget Jadi coba Nyamperin Tapi ini aku takut banget Kalo digigit tangan ini sangat luka ya Biasanya kalo kita digigit maru tuh Emang bekasnya bekas goresan Tetapi peringnya tuh lama banget Soalnya hancur dari dalam bosku ya Coba sekali aja dah Please dah Oke sini bosku ya Kita liat turun Oke Oke belum Oke Kita ajak dia Ajak dia mau gak capok lagi bosku ya Namanya siapa? Supri Supri Wow mantap banget namanya bos Ini tipenya gak langsung ngancing ini bos ya Dia cuma gigit sekali Kita coba gangguin lagi Oke diam Jadi kalo temen-temen mau gangguin maru Jangan dilepas tangannya Soalnya bisa luka banget bos Jadi kalo untuk mau jinakin Gampang banget bos Masukin aja tangan Yang dari di tengah Oke Biasain pegang dari belakang kepalanya Oke Gangguin lagi Oke Ditahan dikit Nanti kalo capek dia gak gigit lagi bosku ya Nah jadi tergantung kebutuhan temen-temen Mau maru yang jinak Atau maru yang galak Kalo maru yang galak Biasain ganggunya dari depan aja Dari depan mulut Oke Nah ini Ini namanya Supri Supri Nah Supri nya jadi jinak Supri jinak Supri sekolah yang rajin bos Khusus Ikut sama om apa gimana Supri? Hah? Ikut sama om apa gimana? Mau ikut sama om ini Supri mau di Om mahar berapa? Nanya-nanya dulu ya Oke disini kan kita sudah Ketemu Supri nih ya bosku ya Terus maru yang di TikTok yang loncat itu Masih Udah laku ya Udah laku ya Itu spiral banget itu ya bosku ya Nah Jadi sekarang kita mau lihat Koleksi-koleksi dari KWP ya bosku ya Jadi disini ada apa nih? Kayaknya ini spesial sekali nih ya Ada maru kecil Tapi gigit-gigit Gigit-gigit? Gigit-gigit nih Coba-coba Mau dicontohin gak? Boleh-boleh Apa tangannya masnya? Gak-gak Aku kan udah tadi nih Nah ini sekarang ini KWP nih Ayo coba Oh jadi gigit-gigit tangan ya bosku ya Nih Gigit Oh barbar ya Masih cilik aja kayak gini Barbar ya bosku ya Gila ya Ini maru apa? Maru yellow sentarung Yellow sentarung Jadi teman-teman bisa lihat sini Kok bisa ya Barbar banget ya bosku ya Padahal ini ukurannya masih cilik Ini bagus banget Warnanya juga Lumayan Udah naik warnanya bosku ya Ini masih cilik banget Masih ada ininya Garis-garis orange ya padahal ya Kecil tua dia Kecil tua Dan juga kerennya tuh Dorsalnya tuh ngebatik ya Ngebatik gigit-gigit tangan Wah mantap banget Ini udah berapa lama nih Kip ini? Ini berapa bulan ya? 6 bulan kalau gak salah 6 bulan tapi ukurannya gini-gini? Berarti kecil tua? Iya kecil tua Pantas galak deh bosku ya Kecil tua Nah disini ada auranti Kalau aku lihat Lihat tuh ada yang cakep disini Ini namanya ada? Ada ada Siapa? Jono Jono Sufri Jono Jadi Jono ini auranti disini Ini untuk sementara gak dijual dulu ya Belum Karena masih proses penyembuhan Emang kemarin sakitnya apa? Finrut Bukan dia gara-gara makan ini Garam ikan Makan garam ikan Efeknya Kemakan sama dia kembung Kembung perutnya Terus lemes gitu kan Abis lemes Dia udah direkondisi Di ini Di bak dulu Terus abis itu Udah agak enakan Baru taruh sini Taruh sini ya Awalnya perutnya Ini lubang malah Lubang perutnya Mungkin teman-teman disana Kalau ada pengalaman yang sama Cara penyembuhannya gimana Bisa komen di bawah ya Jadi disini ada auranti lagi Koleksi dari KWP ya Namanya siapa? Johnson Johnson bosku ya Jadi ini Johnson dijual Yang ini sementara masih belum Masih belum dijual Masih sayang soalnya Tapi kalau harga cocok Bisa lah ya Itu belakang Itu belakang lah Jadi kita bisa lihat disini ada tulisan Senit Ulohong Kamis Kodok Ini kalau untuk pakan-pakan auranti disini Ini gimana sih Kalau untuk makan-makanannya Kalau pakan Aku dominan disini Pake Punyanya Om Sigit Punyanya Om Sigit ya Raja Auranti Indonesia Pake medet Teru medet-medet Terus sama apa lagi untuk pakan hidup? Pakan hidup itu Kodok Ulhohong Cacing Ulhohong sama cacing ya Udang juga Udang juga ya Untuk warna Ulhohong juga bagus buat Pertumbuhan dorsalnya Biar tambah gondrong Karena ada Kandungan kitin ya bosku ya Terus sama kodok ya Biar signing-signing ya Cakot banget Shining, simmering, splendid Shining, limp, ini keren Terus disini juga Eh ternyata disini ada marung juga Bosku ya Ini marungnya Ini cabungnya nih Mantah-mantah bosku ya Mentahnya bar-bar Ini gacauannya Kak WP Mau turun ini Insya Allah Kalau ini Kalau udah Bagusan turun sih Bagusan turun ya bosku ya Kita lihat disini Ini progresan bosku ya Dari barnya dia Dari depan Sudah cabung semua Kiri ini simet bosku ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi simet bosku ya Simet garis keras Ini cabungnya sudah ada semuanya Untuk kelas progres Cincaulah Tinggal naikin warna Udah mantap Mantap mental Jos Disini ada auranti CB juga ya Iya Nah CB Terus ini hanya perutnya agak bangka ya Sama gara-gara-gara mikan juga Kemarin kesalahan sih Gara-gara ini Harusnya kan dicairin dulu Terus habis itu dimasukin Dimasukin ya Nah itu langsung dimasukin Jadi sama dia ketelan Ketelan bisa perutnya kembung ya Iya kayak kembung Kembung Jadi ini pelajaran buat kita semua Kalau teman-teman punya auranti Apalagi yang masih kecil Kayak gitu Masih rentang ya Jangan langsung dikasih Garamnya yang masih kebulat ya Abisnya kalau dimakan Pencernanya terganggu Naik perutnya Disini ada cana maru Red barito Red barito Ini mau sekalian liat ya Mas cili kayak gini Ini cabungnya sudah muncul semua Dan untuk mentongres ini Emang susah ya bosku Apalagi ini seorang wanita bosku ya Marunya bisa secakep ini Pasti kalian penasaran kan bosku ya Itu dikasih pakan apa-apa aja sih Ini aku keep dari size 4 cm Sama ini daun apa? Kalakai Oh pakai kalakai Jadi kalakai itu ternyata Ternyata itu efek banget bosku ya Terus kalau pakannya Pakai ada pelet dari teman sendiri sih Racikan sendiri Racikan dari teman ya Dipakai kesini ya Tuh kalau mau pesan mungkin Bisa langsung lewat PT ya Mantap sekali Oke buat teman-teman Bocil-bocil disini Nah disini ada baby-babyan Ada blue pulchra juga Dan juga disini ada red barito Nasi cili-cili Ini bosku ya Ini dijual berapaan? 100 ribuan 100 ribuan Jadi itu murah banget Buat teman-teman semua Dan juga ada kulahkan Baby-baby blue pulchra Jadi disini lengkap banget bosku ya Jadi kita lihat disini Ada limbata CB ya Ini woy harganya Muantah banget ya Berapa harganya? 300 300 ribu Nah karena ini CB bosku ya Mentalnya nih Aduh Jangan ditanya lah Soal mental ini Cili kayak gini aja Mentalnya sudah kayak gini bosku ya Apalagi kalau gede nih bosku ya Siap pegang piala nih Soalnya kita bisa lihat Ini rimnya nih Atas bawah nih Mantap bosku ya Ini kita lihat Sampai ekornya tuh tebal Wah mentalnya bos Emang wajar lah Ada harga Ada kualitas bosku ya Ini yang dinamain Dengan kualitas Jadi jangan teman-teman Jangan tawar dengan harga Yang harga reumbiokan Jadi kalau limbata pun harga murah Tapi kalau kita bisa bentuk dia Dengan mental Dan juga kualitas Harganya pasti naik ya Oh ini Kalau boleh tahu Ini pakannya apa sih? Ada pelet premium maxi Premium maxi ya ya Jadi premium maxi tuh bagus bos ya Dia tuh ngangkat all Seluruh warna bos Pokoknya tuh Bagus banget Jadi kita lihat disini Badannya udah bagus Hitam Rimnya mantap Adaptasi mentalnya Joss banget ya Keren banget Selain itu ada temen lain lagi Untuk nebalin rim Aku pake ular hongkong Ulat hongkong ya Jalur ulat hongkongnya tuh Bagus bosku ya Untuk naikin rimnya Jadi rimnya tuh Makin tebal bosku Nah terus yang aku lirik Dari tadi nih Ada yang cili-cili bosku ya Tapi tuh udah barbar bosku Disini ada blue pulchra Hanya not for sale ya Gak dijual Karena ini mau dijadikan Gak cowan nanti ya Insya Allah Oke Nanti kita lihat bosku ya Oke langsung aja kita geser ke sini Jadi kalian disini ada blue pulchra Ini sudah capok-capok bosku ya Cili banget Kita bisa lihat disini nih Ini black dotnya banyak banget bosku ya Ini dari depan Hampir sampai belakang ya bosku ya Nah Terus yang spesialnya tuh Yellow spotnya Yellow spotnya tuh agak memanjang-memanjang ya Makanya agak dijual Iya Nah jadi ini harapannya nanti Mau ikut kontes-kontes ya Insya Allah Di sekarang itu Para keeper-keeper cewek tuh Sudah semakin banyak ya Bermunculan terus Dan menandakan bahwa Cana terus berkembang Jadi temen-temen semua Ayo keep cana Nah banyakin koleksi kalian Kalau datang kita gak beli apa-apa Buat oleh-oleh Buat temen-temen di Banyuwangi Kan kayaknya agak seru ya Jadi bos-bosku tuh mau challenge 200 ribu Beli disini baby boleh Jadi nanti buat bocil yang datang Mereka yang dapat duluan Boleh? Boleh 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 Jadi 200 ribu 3 Blue Pultra 2 Cana Maru Jadi ini buat bocil-bocil Buat bocil yang masih sekolah ya Yang sudah kerja jangan Oke Datang kesini Satu orang Satu Jadi lima orang yang duluan Datang kesini Mulai dari besok Itu dapat free Satu Jadi kalian terserah mau pilih Blue Pultra Atau Cana Maru Jadi yang penting Kita sudah datang kesini Udah main Udah silaturahmi Di KWP Jadi kita minta terima kasih Sebanyak-banyaknya Dan juga kita sudah belajar-belajar disini Mungkin ada pesan-pesan Buat penonton bos-bosku Buat kalian yang Sukanya nawar murah-murah Rekondisi itu susah Kita juga Ngambil ikan Gak semuanya hidup Kadang juga ada yang mati Terus Kasih makan juga butuh Duit Ada Ini biaya listrik Biaya apa aja Jadi Jangan ditawar murah ya Nah itu Buat teman-teman A1 dapat apa B1 dapat apa Kayak gitu Jangan ya bosku ya Kalau kalian lihat ikan Ada kualitas Ada harga Jangan ikan bagus Kualitas bagus Langsung di door Dengan harga ombyokan Gak boleh ya Karena juga kita Semua tuh Usaha sama-sama Cari duit Kayak gitu bosku ya Kita harus saling support Para pencinta Cana semua Buykeeper Pedagang Semuanya Oke Jadi sekian aja bosku ya Thank you Untuk senang-senang bosku Apapun diri Terlalu smiling Dengan mati hidup ini Jadi bye-bye semua Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax